Halo teman-teman superuser Kali ini saya mau bahas tentang AAPanel Sebuah perangkat lunak Free dan open source Untuk hosting Control Panel Kita lihat disini website resminya AAPanel.com Ini adalah screenshot Control Panel nya Kita lihat menu-menunya Jadi Dengan AAPanel ini kita bisa Mendapatkan sebuah Control Panel yang Free tapi dengan Fitur yang Sudah mencukupi Untuk menjalankan Atau menghosting Website-website kita Disini informasinya Sudah lebih dari 3.600.000 server Yang terinstall AAPanel di Asia Ini informasinya Quickly deployable web environment Jadi bisa secara cepat Mendeploy Menginstall Web environment Ini Webserver Apache Engine X Engine X Dan open light speed Ini ada resource monitoring Free security extension Ada editornya juga Ada file managernya Di Control Panel Yang gratis yang lain Biasanya yang kekurangan itu adalah File manager nya Ini Biasanya salah satu fitur yang paling Dibutuhkan di Di AAPanel ini Sudah Tersedia Sistem requirement OS nya Pakai Linux Distro nya bisa pakai Centos Ubuntu Debian Fedora Dan Distro yang kita gunakan itu OS yang kita gunakan itu Yang masih Kosong Belum terinstall Sama sekali Pakai Web Server AAPanel Versi 6 itu Dikembangkan Di atas Centos 7 Jadi Direkomendasikan untuk Menggunakan Centos 7 Sementara untuk Spesifikasi RAM Minimal 512 Direkomendasikan di atas 7 68 MB Kira-kira 1 sampai 2 GB Untuk RAM nya Ini Skrip Instalasi nya Kalau kita Cek Feature nya Ini dia Butuh waktu 2 menit Untuk Instalasi Menurut informasinya Ini fitur-fitur nya Kita bisa lihat Per fitur Screenshot nya Baik Sekarang kita Lakukan Instalasi AAPanel nya Ini adalah Perintah untuk install Wiget Dan Mendownload Installer AAPanel Dengan Menggunakan Wiget Di Centos Ini Kita copy Perintah nya Disini sudah ada VPS Atau server Dengan Centos 7 Yang masih Kosong Kita paste Perintah yang tadi Dia akan Install Dan download Do you want to install AAPanel Yes Dia akan install Di Directory Slash W Apakah Mau pakai SSL Untuk Mengakses Panel nya Yes Oke ini Sudah mulai menjalankan Instalasi Paket-paket Yang Dibutuhkan Baik Instalasi Sudah Selesai Ini Informasinya Disimpan Dikopy Ini untuk Mengakses nya URL nya Di IP Server Port 8888 Dan Ditambahkan Dengan String Ini Oke Jadi Ini Semua Ini Random Acak Waktu Instalasi User Password Juga Acak Kita Save Dulu Instalasi nya Tadi itu Sekitar Satu Menit Lebih Kalau Tidak Bisa Mengakses Panel nya Pastikan Firewall Kalau ada Pakai Cloud Firewall Ini Dibuka Port nya Sekarang Kita Coba Akses Oke Ini Kalau pakai Chromium Atau Google Chrome Klik Advanced Proceed Lalu Kita Masukkan Username Password Oke Tadi itu Terinstall Di Folder www Nah Itu dia Sekarang Kita Kembali Ke Panel Ini Tinggal Milih Mau pakai Yang Basis Engine X Atau Apache Web Server nya Disini Direkomendasikan Pakai LEM Engine X Saya Saya Sendiri Sudah Sering Pakai Engine X Ini Basis Engine X Semua Ini Tenjin Ini Engine X Yang Dimodifikasi Oleh Taubau Atau Alibaba Untuk Server Mereka Ini Juga Open Resti Basisnya Engine X Kita Pakai Yang 17 Database Saya Pakai MariaDB FTP Ini Pakai Pure FTPD PHP nya Pakai 73 Ini PHP My Admin Pakai 4.9 Kemudian Klik One Klik Install Oke Ini Mulai Proses Instalasi Paket Webserver nya Oke Semua Paket Webserver Untuk LEM Engine X Sudah Selesai Kita Close Kalau Ingin Install Aplikasi Lain Itu Di App Store Nah Ini Ada Status nya Mana Sudah Terinstall Yang Mana Yang Belum Ini Kita Mau Tampilkan Di Dashboard Juga Nah Ini Di Home Nah Ini Status Pemakaian Resource Oke Nah Ini Yang Dimaksud Tadi Ditampilkan Di Dashboard Sekarang Mau Mencoba Menghosting Website Disini Saya sudah Ada Domain Devnext Dotcom Sudah Diarahkan Ke AP Server Dan Kemudian Membuat Subdomain Dengan Nama Block Ini Pastikan Itu Sudah Terhubung Kita Bisa Test Ping Nah Ini Sudah Terhubung Ke IP Server Nah Ini Jawa Sama Sekarang Kita Sudah Bisa Menghosting Domainnya Kita Di Website Kita Coba Tambahkan Website Add Site Namanya Tadi Devnext Dotcom Ini WWW Tidak Ditambahkan Secara Default Jadi Kita Harus Tambahkan Untuk Aliasnya Deskripsi Deskripsi Nanti Route Direktory Tersimpan Disini Ini Mau Create FTP Atau Tidak Disini Saya Enggak Usah Buat Mau Langsung Buat Database Atau Tidak Ini Pakai PHP Versi Berapa Atau Hanya Murni HTML Saja Site Kategori Submit Oke Ini Kalau kita Klik Site Name Ini Masuk Ke Konfigurasinya Coba Kita Akses Oke Ini Sudah Hosting Sudah Bisa Di Akses Sekarang Coba Tambahkan Lagi Untuk Block Oke Disini Langsung Bisa Buat Database Nah Ini Sayangnya Ini Window Harus Di Kita Zoom Out Supaya Kelihatan Tombol Submit Lalu Submit Oke Dibuatkan juga Database Ini dia Configurasi Nah Sekarang Saya mau Coba Pertama Install SSL Dulu SSL Ini dia Centang Lalu Apply Ini pakai Let's Encrypt Klik Apply Masih Proses Terima Oke Terjadi Error Tadi Belum bisa Kita coba Lagi Oke Oke Sudah 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 Ini Private Key Dan ini Certificate Kita bisa Force Ke HTTPS Jadi Oke Begitu diakses Harus Redirect Ke HTTPS Coba Coba Kita akses Oke Sudah HTTPS Nah Ini kita Refresh Nah Statusnya Jadi Seperti Ini Website Nah Ini file Managernya Kalau Buka File Klik Ini dia Oke Ini file Managernya Kita buka Editornya Nah Text editornya Seperti ini Untuk Database Di sini Ini Database Kita bisa Lihat Ini Usernamenya Ini Password Membuka PHP Admin Oke Ini root Passwordnya Kalau Mau Lihat Apa Root Passwordnya Jadi Control Panel Ini Sudah Cukup Meskipun Gratis Tapi Sudah Cukup Untuk Membantu Dalam Manajemen Server Untuk Hostingan Tanpa Harus Comment Lain Informasi Informasi Lainnya Baca Di Reference Ini Untuk Informasi Informasi Yang Lain Yang Penting Silahkan Baca Di Website Resminya Jadi Seperti Itu Cara Install AA Panel Di Disini Contohnya Pakai Centos 7 Sekian Selamat Mencoba Selamat 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 Terima kasih.